Halo Sobat Buka Box, kita berjumpa lagi hari ini. Terima kasih yang kemarin sudah like dan subscribe ya. Yang belum tolong dibantu like dan subscribe-nya ya. Oke, hari ini kita kedatangan sebuah barang ya. Pengirimnya Albi Mart ya. Di sini keterangannya timbangan badan digital indikator. I-Scale SE ya, kaca elektrik timbangan LED ya. Di sini baginya luar, plastik ya. Di sini ada tulisannya, wajib videokan pembukaan paket. Tanpa video, komplain tidak diterima ya. Rekam dari buka sampai selesai ya. Tidak menerima video yang setelah dibuka baru direkam ulang. Jadi kalau beli di online, baik di toko ini ataupun di toko manang saja, saran saya juga lebih baik direkam aja. Saya kan juga bikin video seperti ini. Sebagai dokumentasi juga ya. Kalau suatu waktu ada produk yang tidak sesuai, kurang, atau cat-cat, atau dalamnya rusak, gitu kita bisa komplain melalui video yang sudah kita rekam. Oke. Ini paketnya kita buka langsung aja ya. Baking plastiknya kita sobek. Di dalamnya terdapat bubble. Tidak plastik bubble-nya lagi ya. Seharusnya aman ya. Karena di packing bubble lagi. Kita keluarkan. Dari plastiknya. Ada bubble-nya. Ini bubble-nya kita buka. Bebernya sudah terbuka. Barangnya seperti ini. Ini ada tulisan Electronic Personal Scale. Di sini ada tulisannya maksimal 180 kilo. Ya, pernah jelas ya. Maksimal 180 kilo. Paling kecilnya 0,1 kilo. Eh, dia itu atau ketelitian mungkin ya. Atau mungkin paling kecil saya kurang tahu. Di sini ada beratnya. Ini ada petunjuknya baterai ya. Di sini ada suhu ruangan juga. Belakangnya sama. Atas bawah gak ada keterangannya ya. So, ini saya beli yang warna gold. Apakah betul dikirim warna gold? Kita buka ya. Segelnya ini cuma isolasi. Dan sepertinya sudah pernah dibuka ya. Oh ya, ini. Oh, ini ternyata dibuka. Diberi bubble lagi dalamnya. Aman. Mangkat ini shallernya ya. Dapat baterai 2 pieces ya. Ini ya. Di sini ada manual book-nya. Tulisannya Cina. Saya gak bisa. Oh, yang ini. Yang belakang tulisannya Inggris. 4 digit LCD display. Blah, 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 blah. Dibaca sendiri ya. Nyalanya otomatis ya. Kalau gak dipakai mati sendiri dalam 10 detik. Oke. Cara ininya. Pemakainya ya. Di pause ya. Kalau mau baca detail ya. Oke, ini dapat 2 buah baterai A3. Mereknya Yudong. Yudong. High quality. Long life. Kita pakai aja nanti ya. 0% Mercury. Sebenarnya mantap sekali. Ini bubble-nya 2 kali. Mungkin timbangannya karena dari kaca jadi rentan pecah ya. Makanya shallernya lebih milih di bubble 2 kali daripada sekali tapi banyak yang komplain ya. Wah, ternyata dalamnya juga ada bubble-nya lagi kecil ini ya. Yang asli bawaan mungkin itu. Kita keluarkan. Seperti ini bentuknya. I-scale SE ya. Ada tulisannya I-scale SE di bawah ya. Kayak handphone aja yang ada SE-nya gini. Pakai I-scale gini. Warnanya emas ya. Emas disininya ada putihnya. Disini indikatornya ya. Ada layarnya. Bagian bawahnya seperti ini. Disini ada karetnya. Ada 4 karetnya. Di 4 sisi. Biar nggak gampang gerak-gerak ya kalau kita pakai. Ini untuk tempat baterai ya. Oh ya. Ini timbangan I-scale SE ini saya dapat harganya Rp. 51.000 ya ini ya. Rp. 51.000 untuk 1 unit ini ya. Bubble-nya nggak perlu tambahan. Bagus. Disini ada seperti tombol-tombolnya. Tapi nggak tahu fungsinya untuk apa ya. Kita coba langsung ya. Kita buka. Ini disini ada tempat baterainya di bagian bawah. Nah, seperti ini ada 2 tempat untuk baterai ya. A3. Kita buka ya baterainya ya. Ingat jangan terbalik positif sama negatifnya. Yang ada jendelnya ini positif. Yang nggak ada jendelnya ini negatif ya. Yang ada jendelnya biasanya ke yang nggak ada fair-nya ya. Cukit. Yang satunya. Cukit. Kita pasang tutup baterainya. Nah, kita coba balik. Nah, disini sudah terlihat 0026 tadi ya. 26 derajat disini katanya. Kalau dari jauh kelihatan nggak ya. Dari jauh tidak terlihat. Saya ginkan dulu. Agak susah terlihatnya ya. Tempatnya harus agak gelap sepertinya ya. Nah, ini. Di sini indikator baterai. Di sini untuk beratnya. Di sini derajatnya suhu ruangan ya. Saya coba timbang burble ya. Sebentar, saya ambil burble. Ini burble 6 kilo ya. Seberapa akurat timbangan ini. Kita coba taruh burble di sini. Kita lihat. Untuk angkanya 5,9. Berarti menekati. Sudah cukup bagus ya. Bwda 0,1 kilo aja ya. Berarti timbangannya nggak terlalu geser jauh. 0,1 kilo. Tapi entah bisa cara untuk settingnya atau nggak. Benerin naik burunya. Saya kurang tahu. Untuk lapisan atasnya ini kaca ya. Kaca temper katanya ya. Bentar, saya baca. Temper glass platform. Ini ya kaca ya. Ya, tapi kalau bisa jangan dijatuhin. Nanti pecah ya. Dan ini nggak perlu dikasih Andi gores ya. Cukup gini aja. Nanti goresnya mahal malahan Andi ya. Oke. Cukup sekian. Video unboxing. Dan sedikit tes tentang timbangan iSkill SE ini ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dadah. sub indo by broth3rmax selamat menikmati